Perkara yang diajukan 6 dosen Universitas Andalas atau UNANG terkait Peraturan Majelis Wali Amanat atau WMA UNAN nomor 2 tahun 2023 tentang pemilihan Rektor Kepengadilan Tata Usaha Negara Padang masih berlanjut meskipun sudah selesai pemilihan oleh MWA. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati. Silahkan untuk laporan Anda, Rekan Rima. Baik Nina, dapat saya laporkan bahwa kemarin Universitas Andalas salah satu kampus terbesar di Sumatera setelah selesai melakukan pemilihan Rektor periode 2023 sampai 2028. Pemilihan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat melalui lapar pleno tertutup. Dari hasil rekapitulasi pemilihan Rektor, Eva Yone diunggul, dia memperoleh 20 suara, sementara dua lawannya, yakni Ikwana LCP, dua suara, dan Fatma Sriwahyuni, itu tiga suara. Dan meskipun proses pemilihan telah selesai, namun Pilrek UNAN ini masih berperkara di PT UN Kota Padang. Hal ini dikarenakan enam dasar UNAN melakukan hubatan selesai perwaturan MWA tentang cegerek UNAN. Karena dalam peraturan tersebut, MWA melibatkan Senat Akademik UNAN. Sementara dalam PP nomor 65 tahun 2021 sebagai dasar PT UN UNAN, itu disebutkan bahwa MWA dan Senat Akademik UNAN ini sejajar dan MWA tidak bisa memberikan unenang kepada Senat Akademik UNAN. Meskipun Rektor UNAN sudah terpilih, namun jika perkara ini dikabulkan atau bajelis hakim PT UN mengabulkan hubatan para pemohon, maka Rektor yang saat ini berpeluang fatal atau tidak sah. Sebab para pemohon juga menyampaikan agar proses pemilihan ini dihentikan dan diulang kembali karena tidak sesuai dengan peraturan tadi. Begitu laporannya Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rektan Rima. Selamat bertugas kembali. Kemudian Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Ketua Majelis Wali Umat atau MWA Universitas Andalas, Insinyur Sakti Wahyu Tranggono. Kami baru saja menyelesaikan pemerintah dan sudah terpilih untuk signifikan, yaitu Dr. Eva Yunaidi yang akan memimpin UNAN pre-2023-2028 atau lima tahun kemudian. Ini adalah sebuah pemilihan yang sangat demokratis karena saya mengikuti semua proses dari awal, dimulainya juga dilibatkan seluruh mahasiswa. Selamat datang, rekan-rekan kembali dosen dan kemudian juga ada alumni dari luar juga dan sebagainya, sampai kemudian terpilih 12 calon dan kemudian di situ ada rangking-ringkingnya begitu ya. Memang tiga ini adalah yang memiliki rangking yang tinggi kira-kira begitu, dan masuk sampai ke tingkat final di SAU, dan kemudian diuji juga di Kementerian Pendidikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.